Jelang Natal Tahun Baru, Polresta Ambon siapkan 15 pos. Guna memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Ambon berjalan aman dan lancar dengan tetap mengadepankan protokol kesehatan, pihak Polresta Ambon mendirikan pos pada 15 titik yang tersebar di wilayah hukum Polresta Ambon. Kepolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Leo Surya, Nugraha, Simatupang, saat memberikan keterangan pada sejumlah wartawan di depan tribun lapangan Merdeka Ambon beberapa waktu lalu menjelaskan, ada penambahan pos yang didirikan oleh pihaknya, di mana pada tahun lalu 7 pos dan untuk tahun ini 15 pos. 15 pos tersebut terdiri dari 9 pos pengamanan, 4 pos pelayanan, dan 2 pos terpadu. Khusus untuk pos pengamanan kata Simatupang, terdapat pada beberapa lokasi yang dianggap perawan, di antaranya air salobar, batu gantung, pasar mardeka, dan JMP Poka, serta beberapa pos berada pada lokasi lain. Sementara untuk pos pelayanan didirikan pada JMP Galala, ACC, Pelabuhan Hunimua, Pelabuhan Hurnala, dan Pulau-Pulau Lease, dan untuk pos terpadu didirikan pada lokasi Bandara Internasional Patimura, dan Pelabuhan Yosudar Soambon. Dikatakan Simatupang, dengan adanya penambahan jumlah pos pada perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini, ada langkah antisipasi, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan jelang, dan juga pada saat Natal Tahun Baru, semuanya dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sementara disinggung soal pengamanan, ibadah Natal pada sejumlah gereja yang ada dalam wilayah Kota Ambon, kata Kapolesta, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua Sinode dan Kauskupan, dan pihaknya akan menurunkan sejumlah personil, guna mengamankan jalannya ibadah, mulai tanggal 24, 25, dan 26, dan juga pada tanggal 31, hingga tanggal 1. Untuk di wilayah hukum Poresta Pulau Ambon, di mana Poresta di wilayah hukum kami kan ada wilayah Kota Ambon, ada wilayah Baru Ketengah. Kemudian khusus untuk pengamanan gereja, kami juga ada berkoordinasi dengan Ketua Sinode, kemudian mahasiswa dan Kauskupan, ya, terkait dengan plotting pengamanan, kami akan menyiapkan personil untuk mengamankan pengamanan untuk rangkaian kegiatan tanggal 24, 25, dan 26, kemudian tanggal 31, dan tanggal 1-nya. Untuk kegiatan ibadah, kami akan siapkan pengamanan. Kemudian untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat yang meningkat, khususnya di malam Natal, kemudian malam Tahun Baru, kita juga akan menyiapkan personil di beberapa titik. Kalau tahun kemarin ada 7 titik yang kita lakukan kegiatan penyekatan, kalau kita sebut istilahnya protokol kesehatan. Post protokol kesehatan dan keselamanan, keselamatan, tetip, adalah kelancaran lalu lintas. Ini kalau tahun kemarin ada 7 titik, tahun ini kita ada 15 titik. Nah, jadi kita perbanyak, karena ini juga permintaan dari masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih nyaman lagi, lebih tenang lagi dalam merayakan Natal. Simatupang juga berharap warga dapat ikut bersama-sama menjaga situasi kamtip mas, menjelang Natal maupun pada saat Natal nanti. Digatakan Kapolresta, dengan merayakan Natal bersama keluarga di rumah, akan jauh lebih baik demi menjaga agar tidak memberikan dampak penyebaran COVID-19. Mengingat saat ini Indonesia telah masuk virus Omikron, virus varian baru yang sangat dinilai berbahaya dan penyebarannya begitu cepat, dengan demikian jika warga dapat merayakan Natal bersama keluarga di rumah, maka langkah pencegahan sejak dini dapat dilakukan bersama. Terima kasih.